Intro Menari serentak ikuti lantunan gamelan dilakukan seribu wanita cantik sekulon progo. Gelaran tali kolosal Sewu Angguk semarakan hari ulang tahun Kabupaten Kulon Progo yang ke-67 Senin sore lalu. Tarian unik beriring alunan gamelan dan ranjak dan meriah melibatkan seluruh sanggar seni dan pelajar di Kulon Progo. Meski hanya berdurasi 10 menit, aksi para penari Angguk susah membuat pengunjung terpaku. Saya bukan asli orang Kulon Progo tapi top. Terhibur gak? Oh terhibur sekali. Pernah lihat Angguk seperti ini? Belum, belum pernah. Baru kali ini. Penampilannya gimana tadi? Oh mantap, bagus. Cantik-cantik semua. Bajunya juga, wow, bagus juga. Pementasan masal yang baru pertama kali digelar ini jadi kebanggaan tersendiri bagi para penari. Penalanya mungkin karena ini kan seribu Angguk, anggutannya banyak dan untuk mengkoordinir dari berbagai kelompok yang sudah ditentukan untuk penari itu sedikit seperti kewalahan. Suka apa dengan Angguk ini? Saya sangat suka dengan tarian Angguk. Kenapa? Karena merupakan ciri khas dari Kulon Progo yaitu kesenian tarian Angguk. Pementasan kolosal ini adalah upaya mendorong warga turut melestarikan kebudayaan khas Kulon Progo ini. Selain itu, ajang ini juga untuk mencari bibit unggul seniman generasi muda. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana agar Angguk ini betul-betul menjadi spirit hidupnya masyarakat Kulon Progo dalam berkebudayaan. Karena ini sekali lagi adalah sesuatu yang unik dan saya kira tidak dipunyai oleh daerah lain. Dan ini harus kita betul-betul lestarikan, kita bina dan kita kembangkan sehingga di kemudian hari ini akan menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat Kulon Progo dan Yogyakarta. Ranggaian perayaan ulang tahun Kulon Progo akan diisi berbagai pemintasan seni yang akan digelar sejak 7 hingga 27 Oktober mendatang. Agung Sulistia melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!